Halo guys, akhirnya Redmi Note 12 ku udah dapet update HyperOS nih, dan ini merupakan HyperOS official dari Xiaomi ya guys, bukan custom ROM. Oh iya, buat temen-temen yang belum tau tentang HyperOS, jadi HyperOS ini merupakan OS terbarunya Xiaomi sebagai pengganti MIUI yang kita pake saat ini. Dan nantinya HP Xiaomi, Redmi, dan juga Poco akan mendapatkan update HyperOS secara berkala guys. Nah, di video kali ini aku mau bagikan ya guys beberapa fitur-fitur baru yang ada di HyperOS dan beberapa perubahan yang aku temukan di HyperOS HP Redmi Note 12. Dan langsung aja kita masuk ke perubahan yang pertama, yaitu di booting animasinya. Yap, saat kita pertama kali menghidupkan HP Xiaomi kita untuk booting animasinya, dia berubah menjadi HyperOS seperti ini guys. Dan ini makin bagus ya. Oke, kita masuk ke bagian setting ya guys, kita lihat dulu tentang HyperOS-nya. Yap, di sini aku menggunakan HP Redmi Note 12 guys dengan varian RAM 8GB. Dan di sini temen-temen bisa lihat ya, aku udah menggunakan HyperOS versi 1.0.2.0 yang versi global. Di HyperOS Redmi Note 12 ini, dia udah mendapatkan update Android ya guys, yaitu di Android 14. Yap, di sini kita bisa tap beberapa kali. Dan di sini kita udah mendapatkan Android 14. Dan tentunya di sini kita juga mendapatkan ya guys beberapa fitur-fiturnya Android 14 di HP Xiaomi kita. Oke, kita lihat ke perubahan berikutnya, yaitu ada di bagian lock screen. Dan ini merupakan salah satu fitur yang paling aku suka dari HyperOS, yaitu lock screen-nya. Yap, kita bisa tap dan tahan pada lock screen HyperOS kita dan nanti tampilannya akan seperti ini. Wah gila sih, ini cakep banget. Untuk tampilannya ini mirip-mirip dengan iPhone, tapi menurutku lebih bagus yang HyperOS ini. Karena di sini ada banyak banget pilihan yang bisa kita pakai guys. Selain itu, di sini kita juga bisa melakukan kustomisasi ya guys, seperti menambahkan filter dan juga mengganti wallpaper sesuai dengan wallpaper yang kita sukai. Nah, di bagian lock screen juga ada fitur yang keren banget menurut saya guys, yaitu always on display-nya. Yap, kita bisa matikan HP Xiaomi kita dan logo jam yang ada di lock screen HyperOS kita ini, dia akan berubah menjadi always on display seperti ini. Terlihat cakep dan elegan. Kalau teman-teman nggak suka tampilan always on display yang seperti ini, tenang aja guys, di settingan HP Xiaomi kita juga terdapat beberapa gaya always on display yang bisa kita pakai. Lanjut, kita masuk ke perubahan berikutnya, yaitu di bagian home screen. Nah, di sini ada banyak banget perubahan yang bisa kita dapatkan guys. Yang pertama yaitu di icon aplikasinya. Yap, untuk icon aplikasinya di redesign atau di desain ulang oleh Xiaomi. Dan menurut saya tampilannya di sini lebih dibikin kayak animasi 3D gitu ya. Dan jujur guys, di sini aku lebih suka tampilan icon aplikasinya MIUI 14. Terlihat klasik dan terlihat flat aja sih menurutku. Dan untuk widgetnya, sayangnya dia belum menggunakan super widgetnya HyperOS. Dia masih menggunakan versi klasik seperti ini guys. Dan ini sangat sayang banget sih. Nah, di settingan home screen di sini nggak banyak perubahan yang bisa kita dapatkan. Dan di bagian settingan lainnya, di sini akan ada tampilan seperti ini ya guys, yang paling atas yaitu layar utama. Di sini ada 3 pilihan, ada klasik dengan laci dan ada mode mudah. Di bawahnya juga ada beberapa kustomisasi yang bisa kita lakukan. Di bawahnya di sini ada layar 1 dan masih sama sih, ada app fold, kemudian google discover dan tidak ada tampilan sama sekali. Di bagian bawahnya di sini ada yang baru nih, yaitu ada geser ke bawah pada layar utama. Kita bisa pilih guys, ada cari dan ada layar notifikasi pusat kontrol. Kalau kita pilih yang cari, di sini saat kita swipe ke bawah, dia akan tampil seperti ini. Dan ini menurutku niru-niru iOS ya, atau niru iPhone. Cuman tampilannya di sini masih kaku dan perlu diperbaiki lagi ya guys. Mungkin di update-an HyperOS berikutnya, saat kita swipe ke bawah ini, tampilan backgroundnya ini bisa transparan jadi akan lebih bagus dan lebih mirip lagi dengan iPhone. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya guys, yaitu di bagian control center. Nah, untuk control centernya, dia sudah menggunakan control center HyperOS versi terbaru, tapi lagi-lagi guys, sayangnya di Redmi Note 12 untuk control centernya berwarna abu-abu seperti ini. Dia belum transparan. Oke, di sini kalau kita lihat detail guys, di control centernya, dia ada animasi yang bagus banget dan Xiaomi mendetail banget sih, ngasih animasinya. Kita bisa slide-slide seperti ini, dan di sini akan ada animasi seperti ini ya guys. Untuk icon-nya, dia bergerak seperti ini ya, kita cobain untuk volume. Saat kita naikin di sini, dia bertambah saat kita turunin untuk icon-nya juga ikut berkurang. Kemudian saat kita nyalain beberapa shortcut, dia juga ada animasi seperti ini. Dan ini cakep banget sih. Saya acungi jempol untuk developernya Xiaomi, sudah ngasih animasi sedetail ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke perubahan berikutnya, yaitu di menu setting. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk menu setting, di sini ada perubahan. Ya, walaupun untuk layout-layoutnya, ini masih sama aja sih dengan MIUI 14. Cuman untuk icon yang ada di menu setting, dia berubah. Nah, di romba abis tampilannya makin fresh, dan menurutku makin cakep untuk tampilan icon di menu setting ini. Nah, masih di menu setting, di sini ada menu baru guys, yaitu di bagian wallpaper. Saat kita pilih di bagian wallpaper, dia tampilannya akan seperti ini. Dan di sini kita bisa lakukan beberapa settingan, ada kayak kunci, ukuran icon, efek notifikasi, huruf, atau font. Dan juga kita bisa mengatur AOD atau layout sound display di bagian sini. Kemudian di bagian bawahnya, di sini ada beberapa wallpaper yang bisa kita gunakan. Oke, selain itu di sini juga ada fitur baru guys, yaitu di menu baterai. Yap, kita bisa masuk ke menu baterai. Nah, di menu baterai di sini ada mode yang bisa kita pilih ya. Di sini ada mode seimbang, penghemat baterai, dan penghemat baterai ultra. Kemudian di bawahnya lagi, di sini ada info perlindungan baterai, ada suhu, kemudian ada jumlah isi daya hari ini. Berikutnya, di bawahnya lagi, di sini juga ada fitur tambahan. Di mana untuk fitur tambahan ini, kita bisa matikan data seluler saat perangkat terkunci secara otomatis. Dan di sini juga ada pilihan menu bersihkan chat saat perangkat terkunci. Kita bisa pilih aja, ingin berapa menit. Dan fitur bersihkan chat otomatis ini sangat berguna banget ya guys, agar HP kita tidak lemot-lemot banget guys. Oke, di bagian bawahnya di sini ada persentase konsumsi baterai yang masih sama sih dengan MIUI 14. Oke teman-teman, kita lanjut ke perubahan selanjutnya, yaitu di bagian kamera. Nah, untuk kamera tampilannya dia berubah total ya guys. Di sini ada foto, kemudian menu video, menu dokumen, dan juga menu pro. Di sini kita bisa swipe ke bawah, dan di sini akan ditampilkan info seperti ini. Yap, jadi untuk mengatur atau menyettingnya, kita bisa swipe ke bawah seperti ini. Dan di sini kita bisa melakukan beberapa settingan yang kita inginkan. Dan di bagian lainnya, di sini masih sama sih dengan MIUI 14, ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita pakai. Kalau untuk kualitas video dan kualitas foto yang dihasilkan antara MIUI dan juga HyperOS, di sini menurutku nggak ada perubahan yang begitu mencolok. Masih sama aja sih, nggak ada bedanya. Nah, untuk performa, di sini aku masih belum melakukan pengetesan secara mendalam sih guys. Cuman di sini aku pakai HyperOS ini untuk sosial media aja, untuk nonton video dan main beberapa sosmed seperti WA, YouTube, dan TikTok. Dia berjalan dengan lancar, tidak ada bug, ataupun lag, ataupun force close yang aku temukan sampai saat ini. Ya, semoga aja ke depannya ini nggak ada bug-bug yang mengganggu sih di Redmi Note 12 ku. Nah, buat teman-teman yang tanya, gimana cara update HyperOS ke Redmi Note 12? Jadi, kita bisa masuk ke menu setting HP kita, dan di sini kita bisa langsung pilih update dengan metode rename. Kalau teman-teman belum tahu metode rename itu seperti apa, bisa langsung aja cari. Atau mungkin nanti aku akan bikinkan video khusus cara update ke HyperOS. Oke, dan itu tadi guys video review kita tentang HyperOS. Kira-kira fitur mana nih yang menjadi favorit teman-teman, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.